It's Easy Media Halo Easy Media Lovers Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan baik ya Kali ini saya akan memberikan trik bagaimana caranya login menggunakan banyak akun Gmail untuk menonton Youtube di satu browser saja Cara ini bisa kita pakai di semua browser ya Tapi sebagai contohnya saya akan melakukannya menggunakan Chrome Browser Dan ini bukan cloning Chrome Browser ya Tahu kan cloning browser? Atau ada yang belum tahu nih? Cloning browser adalah membuka banyak browser Chrome tapi dengan user atau akun yang memiliki hak akses berbeda di satu laptop Jadi masing-masing Chrome ini memiliki historinya masing-masing Kira-kira seperti itulah singkatnya ya Misalnya seperti apa? Misalnya saya memiliki satu laptop di rumah Kemudian saya memakai Chrome Dan istri saya pun memakai Chrome Anak-anak saya pun memakai Chrome Tapi bedanya settingan di Chrome ini disesuaikan dengan settingan yang mereka mau Jadi seperti itu maksudnya Tapi yang akan kita bahas sekarang Bukan bagaimana caranya menggandakan Chrome Browser di satu laptop ya Tapi bagaimana caranya menggunakan cukup satu browser saja Kemudian dengan satu browser ini Kita bisa login atau sign in Menggunakan akun yang sama Dengan hak akses Atau histori yang berbeda-beda di setiap tab baru yang kita buka Seperti membuka Youtube, Facebook, Instagram Maupun website lainnya Nah, asik kan? Mengapa ingin repot-repot buka banyak browser Kalau bisa begini ya? Ya nggak? Dan cara seperti ini sudah terbukti lebih ramah Penggunaan RAM PC kita Dibandingkan kita membuka banyak browser Apalagi laptop kentang Seperti punya saya ini Buka 3 browser sekaligus saja Sudah langsung megap-megap dia Apakah cara ini hanya untuk satu akun saja? Tentu saja tidak Kalian justru bisa membuka akun yang berbeda Di setiap tab baru yang kalian buka Atau bahkan tanpa login sekalipun Untuk melonton Youtube Tab baru akan memiliki hak akses Dan histori sendiri Terpisah dari tab-tab lainnya Jadi ibaratnya ini seperti membuka browser Di dalam browser Oke, bagaimana caranya? Langsung saja kita mulai Untuk kalian pengguna PC Silahkan kalian download Dan install browser extension Yang namanya multi login Lagi-lagi browser extension ya Saya kok suka banget Meng-explore Chrome extension ini ya Kalau kalian tahu Sebetulnya banyak sekali Extension-extension powerful Yang tersembunyi di balik Google Chrome ini Ya, pintar-pintar kalian saja mencari Salah satu yang menjadi favorit saya sekarang ini Adalah ekstensi yang namanya multi login Kita buka Chrome Cari icon extension Di area pojok kanan Seperti ini ya Kalau di Chrome kalian tidak ada icon seperti ini Langsung saja masuk ke setting Pilih more tools Kemudian pilih extension Kalau sudah masuk Klik garis 3 di pojok kiri atas ini Arahkan kursor ke bawah Dan klik open Chrome webstore Kemudian ketik di kolom pencarian ini Multi login Akan muncul beberapa hasil pencarian Kalian pilih saja yang paling atas Yang namanya multi-session box Multi login Ini website Kemudian klik add to Chrome Atau tambahkan ke Chrome Pilih add extension Tunggu sebentar sampai proses pemasangan selesai Kita lihat Apakah multi login sudah terpasang dan aktif di browser kita ya Klik lagi icon extension Pilih manage extension Sudah ya Sudah terpasang Oke kita tutup Nah enaknya pakai Chrome ini Kita bisa kasih pin ekstensi-ekstensi ini Agar lebih mudah diakses Kita tinggal klik icon pin ini Dan extension pun akan otomatis muncul di area atas ini ya Jadi sewaktu-waktu kita butuh Tinggal klik saja Oke multi login sudah terpasang Sekarang bagaimana memakainya Gampang banget Kalian cukup klik di icon multi login ini Kemudian akan muncul tampilan seperti ini Kalian klik saja New session Dengan tanda plus ini ya Tab baru pun akan terbuka Kalian bisa buka tab sebanyak yang kalian mau Sama saja kan seperti kita membuka tab normal Tapi Tab baru yang kita buka melalui extension multi login ini Berbeda ya teman-teman Masing-masing tab ini memiliki hak akses yang terpisah Dari tab lainnya Saya akan menjelaskan maksud saya seperti ini Ini kita tutup dulu ya tab-tabnya Normalnya pada saat kita login atau sign in Menggunakan satu akun untuk mengakses suatu website Misalnya saja YouTube Kita buka YouTube Kita login Kemudian kita berniat membuka YouTube lagi Dan mencoba login dengan akun yang berbeda Tapi yang terjadi adalah tab kedua akan otomatis tersinkronisasi Dengan tab pertama dan akun pertama yang tadi kita login Sekarang kita coba buka tab baru Kita coba buka lagi YouTube ya Nah hasilnya seperti yang kalian lihat ya Akunnya sama dengan tab yang pertama tadi Terus mungkin kalian berpikir Ya lokal saja Salah satu akun tersebut Atau akun di tab dua tersebut Ganti dengan akun yang berbeda Oke kita coba sign out Terus kita coba sign in dengan akun yang berbeda Nah itu bisa kan Eits sekilas terlihat berbeda ya Coba kalian search video apa saja Di akun yang pertama tadi Lihat kan Akun akan kembali terswitch atau terganti Dengan akun yang baru saja kita input Jadi setiap kali kalian masukkan akun berbeda Di tab baru Akun lama akan terhapus Dan tergantikan dengan akun yang baru tersebut Kenapa bisa seperti itu? Bisa Karena masing-masing tab ini masih menggunakan jalur cookies Atau jalur akses Atau jejak Atau histori yang sama di dalam browser Chrome ini Terutama pada saat kalian membuka website Yang sama di dalam satu browser Biasanya nih Kita harus membuka browser yang berbeda Untuk bisa menggunakan banyak akun Dan membuka YouTube Untuk mendapatkan histori yang terpisah Betul? Atau bisa dengan cara yang seperti saya bilang di awal tadi Yaitu dengan cloning atau menggunakan Chrome Tapi dengan multi login Tidak usah lagi buka browser banyak-banyak broensis Kita kembali ke Chrome Oh iya Tab pertama ini adalah tab normal ya Multi login akan kita gunakan hanya untuk tab kedua Ketiga dan selusnya Kita buka YouTube di tab pertama Saya akan coba login menggunakan akun Easy Media Sekarang buka tab baru menggunakan multi login Sekarang buka tab baru menggunakan multi login Dan berbeda ya Dan berbeda ya YouTube di tab kedua ini Kita cek bagaimana caranya Sama seperti cara yang pertama tadi Kita coba search sesuatu di tab pertama Apakah akun akan terganti dengan akun yang baru? Seperti yang kalian lihat Akun tetap dan tidak berubah ya Kita coba cek lihat historinya Berbeda ya Histori sesuai dengan akun yang kita pakai di tab tersebut Kita coba buka lagi nih Tab baru dengan multi login Kita buka lagi YouTube Lagi kita sign in dengan akun yang berbeda Masuk ya Dan kita coba lagi dengan cara yang sama seperti tadi Search video Step pertama Akunnya tetap Step kedua Akunnya juga tetap Step ketiga Akunnya tetap Nah seperti inilah maksud saya teman-teman Fungsi multi login Yang memisahkan hak akses atau history Di masing-masing tab dalam satu browser saja Saya sudah mencoba buka hingga 10 tab Untuk menonton YouTube secara non-stop Dan laptop saya pun masih baik-baik saja Dibandingkan dulu saya buka 3 browser saja Laptop langsung mati ya Karena overheat alias kepanasan Karena buka banyak browser itu benar-benar mengulas RAM PC ya teman-teman Sekarang dengan multi login ini Semuanya lancar Oh iya Cara ini tidak hanya berlaku untuk login di YouTube saja ya guys Kalian bisa mencobanya juga di Facebook Instagram Atau website lainnya Oke easy media lovers Demikian informasi dan trik yang bisa saya berikan kali ini Semoga bermanfaat dan Oke Ntar dulu bang Terus manfaatnya apa nih bang Dengan cara ini untuk membuka YouTube Kalian sedang kejar jam tayang ya Iya bang Saya mandi dulu ya Nanti kita bahas gimana cara kejar jam tayang yang aman Biar tidak spam dengan cara seperti ini Oke Salam Sub indo by broth3rmax Terima kasih.